untuk karakter suara bass pulen kumpuk ya lho dan ini spek yang paling tinggi ini memakai double legacy yang 8 in LG 896 selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi lor di channel Pantilibra yang mengulas tentang software, basoka aktif dan 3W audio rumahan juga lor oke kali ini kita ada project spesial ya lor, ini untuk audio rumahan sub aktif 8 in double legacy ya lor, makanya 896 ini pesanan mas Wijat Miko yang ada di Tanggerang ya lor di perum serpong ini asli Purworejo tapi beliau tinggal di Tanggerang ya lor, dan ada juga masuk itu 3W 8 in legacy juga single pesanan mas Kerno yang ada di Tanggerang juga dia asli Purworejo kalau mas Wijat Miko asli Purworejo ya lor oke kita ini lagi sedang pesta belah durian ya lor bersama mas Rosit dan kawan-kawan ini sebelum kita cekson kan kita review untuk spek di dalamnya biar tidak ada dusta di antara kita ya lor dan kita buka dulu kita sandarkan disini kita pindah dulu duriannya lor ini biar tidak ada gores ya lor kita rebahkan disini terus kita buka untuk dalamnya dan ini untuk sistem pendingin tetap seperti ini ya lor karena paling efektif lor untuk pendinginannya dari luar udara dingin menyemburnya kesini jadi ini semburannya keluar lor jadi kisih-kisihnya benar-benar adem sudah terbukti efektif oke kita buka dulu kita review untuk di dalamnya tetap ikuti videonya oke lor ini kita sudah telanjang ya lor untuk aktif 8 indobelnya lor ini untuk mesin cuma sebelah sini aja ini memakai trafo big 5 ampere dan driver memakai SOCL 504 dengan final sunken satu set ya lor dan ini kapasitor sepasang dioda kita double biar lebih horek dan ini untuk filter showovernya untuk ramean horeknya disitu kita cor disitu gitu dan sistem pendingin sudah kita jelaskan tadi ya ini nyemburnya keluar nyedot dari sini nanti sini ya ini segini dan untuk ukuran pasokannya ini nanti kepotong mesin ini ada sekitar ruang segini nanti kita review juga untuk ukurannya kita bahas untuk showovernya dulu ini memakai 8 in seri RG 8 9 6 2 biji ya lor atau double double speaker kita mainkan 2 OAM 1 coil kita paralel 4 OAM kita paralel dan kita sekarang mau review untuk ukuran-ukurannya ini untuk box ukuran 237 untuk kebelakangnya ini ini sama tutup 37 ini kan 235,5 sama tutup 1,5 jadinya 37 untuk lebarnya 26 nah ini untuk lebar 26 dan tingginya 56 ini kita kasih kaki karet biar tidak getar untuk potang ini pot baby tapi tak hilangin oke oke siap siap dan untuk pot untuk pot sama seperti ini yang biasa kita pakai untuk 3W itu ini kopian dari aktif JBL itu cuma kita potong untuk kupingannya cor bibit tadi tampilan di depannya sudah diperlihatkan di awal dan kita bahas untuk ruang basukannya sama ruang mesin ruang mesin ini 11 ya oke 11 untuk kedepannya 11 ke sebelah sini terus sininya juga sama 11 untuk dalam sekitar kalau sama sampai sini sekitar 12 12 sama samping kalau dalamnya 11 11 persegi hilur untuk ruangannya terus untuk panjang untuk ruang basukannya cuma kepotong ini 11 sini 11 terus atasnya 11 itu dan untuk ruang vakumnya sekatnya dari sini dari ujung samping 15 cm sampai samping sini samping sekat kalau untuk dalam ruang dalam 11 setengah kalau luar 15 cm untuk dalam 11 tengah cm ini karena ini minimal segitu ya karena sudah mepet dengan dinding untuk magnetnya dan ini harus ada rongga karena ada lubang untuk ventilasi coilnya kita kasih daltron agar meredam untuk suara getaran di pot oke untuk reviewnya itu ya ini untuk inputnya kita kasih colokan model RCA tapi ini main tetap main high input main high input terus untuk AC patent untuk kabel AC patent sisi kipas oke sekiranya itu ya untuk reviewnya sudah saya terangkan untuk kalian semua ya untuk buat apa untuk membangun audio dirumah loh oke langsung tahap akhir nanti kita tinggal cekson kan untuk kehorekannya aktif 8 in double pesanan mas wijat miko yang ada di tanggerang oke tetap ikuti videonya sampai habis lor oke lor ini waktunya kita cekson kan 8 in double ini legasi aktif ya aktif untuk rumah ini pesanan dari mas wijat moko yang ada di geria serpok asri cisao tanggerang banten ya lor oke lor ini sebelum kita kirim kita pastikan benar-benar horek ini spek 8 in double legasi lor dan pasti tentunya ini spek yang paling tinggi ini untuk kehorekannya jelas pasti berbeda lor oke langsung kita coba dengan ini mini ampli carpower mobil ini sudah kita pasangkan maka flash disk kita play kan ini kita ini adapter lor untuk sentuh ada dengungan kalau pas kenopan ada plastiknya jadi enggak dengungan santep lor santep lor santep lor dengan tren 1 2 3 untuk karakter suara bass pulen buku ya lho sobat sobat ini dan ini yang paling tinggi memakai double legacy yang delapan in LG 896 itu speaker yang kita pakai nih dan ini mas Rositnya sedang sibuk belah durian dari tadi nggak bisa-bisa ini lho dan di Jogja ini lagi musim durian lho sangat enak ya lho untuk karakter suaranya lho sangat embok sekali lho ya 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 ini langsung kita packing kita kirim ke Tanggerang ya lor dan mohon maaf untuk keterlambatannya karena ini kita masih nunggu sebenarnya sudah siap dua atau tiga hari yang lalu karena nunggu saya review jadi ke jadi pengiriman jadi keterlambatan pengiriman Oke oke sekian dulu semoga menghibur untuk video kali ini banyak salah kata mohon maaf sampai bertemu di video selanjutnya dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh